Puluhan korban meninggal dunia akibat bencana longsor di Pulau Serasan Kabupaten Natuna Kepulauan Riau dimakamkan secara massal. Sementara 10 orang masih dinyatakan hilang dan pencarian pun masih terus dilakukan. Satu persatu jenazah korban bencana longsor di Pulau Serasan Natuna Kepulauan Riau dibawa paralelawan ke TPU Desa Hilir Serasan. Ketujuh jenazah ditemukan dalam posisi berdekatan pada Sabtu kemarin. Langsung dimakamkan secara massal menggunakan alat berat. Karena kondisi jasad telah membusuk, pemakaman harus dilakukan secepat mungkin. Hingga hari minggu kemarin total korban meninggal dunia akibat tertimbun longsor sudah mencapai 44 orang. Satu di antaranya belum teridentifikasi. Sementara 10 warga masih dinyatakan hilang dan pencariannya masih terus dilakukan. Yang massal karena serentak ketemunya itu. Lokasinya sama? Iya, dengan sama. Jadi serentak ketemunya itu. Oh, tidak dibisahkan? Ya, seperti yang sebelah ini kan ada tujuh jenazah. Jadi disatukan saja. Bencana tanah longsor yang menimbun dua desa di Pulau Serasan, Natuna, Kepulauan Riau terjadi Senin siang 6 Maret lalu saat warga sedang membersihkan material genangan air. Bukit di Pulau Serasan itu mengalami longsor setelah diguyur hujan deras beberapa hari terakhir. Muhammad Sulkarnain Purba melaporkan dari Natuna, Kepulauan Riau. Muhammad Sulkarnain Purba